Halo Tribunan, selamat siang. Saya Denso Kualifi, wartawan Tribun Jabal.id melaporkan dari Stasiun Perwakarta Jawa Barat. Pada hari ini, tanggal 27 April 2023, yang merupakan saat momen harus balik, bisa saya laporkan telah terjadi peningkatan penumpang di Stasiun Perwakarta dibandingkan dengan hari biasanya. Nah, saya saat ini sudah bersama Pak Rio sebagai Kepala Stasiun Perwakarta. Pak, bisa dilaporkan nggak Pak, untuk jumlah penumpang dalam waktu momen arus balik ini bisa mencapai berapa perharinya? Untuk perharinya penumpang saat ini bisa mencapai 5.000 lebih. Yang biasanya perharinya 2.700, sekarang 5.300 lebih. Untuk perharinya. Perhari. Itu baik yang turun maupun yang naik ya Pak? Untuk yang turun sekitar 4.500, itu yang naik aja yang 5.300. 5.300 itu yang naik, yang turun itu sekitar 4.700 ya Pak? Iya. Untuk tunjangan fasilitas yang diberikan di Stasiun Perwakarta ini untuk penumpang, kan membludak nih Pak? Iya. Apa aja yang disiapkan Pak? Kita menyediakan tenda sama penambahan kursi buat duduk para penumpang yang menunggu. Kalau KA lokal itu tidak ada penambahan ya Pak, kereta, jumlah kereta? Untuk KA lokal emang tidak ada penambahan. Berarti bila habis ya tidak bisa penambahan kereta dan harus menunggu di waktu berikutnya ya Pak? Betul sekali. Terima kasih banyak Pak Rio. Siap untuk laporannya. Nah itu dia Tribuners laporan dari Kepala Stasiun Perwakarta bahwa KA lokal ekonomi yang menjadi kereta favorit bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dari Perwakarta ke Cikarang maupun sebaliknya ada penambahan jumlah penumpang. Sebanyak sekitar 2.500 ya Tribuners yang dimana rata-rata pehari 2.500 kini mencapai 5.400. Mungkin sekian bisa saya laporkan. Saya Dan Sokoliki, wartawan Tribun Jabar.id melaporkan dari Perwakarta Jawa Barat.